Good morning, untuk memulai harimu kita update dulu yuk Rangkuman informasi terkini di narasi pagi bersama ku Alia Cantika Hari ini ada kabar terbaru dari aksi cepat tanggap Penangkapan anak Kiai pelaku kekerasan seksual yang lagi-lagi gagal Dan Tito Karnavian yang resmi ditetapkan jadi menpan RB Dari luar negeri kembali terjadi penembakan masal kali ini di hari kemerdekaan Amerika Serikat Dan ada film Minions yang pakai beberapa kata dari bahasa Indonesia Ini dia informasi selengkapnya Setelah gaduh soal penyelewengan dana sosial, pihak aksi cepat tanggap atau ACT akhirnya buka suara Presiden aksi cepat tanggap atau ACT, Ibnu Hajar, akhirnya menjawab tudingan terkait dugaan penyelewengan dana sumbangan yang dilakukan oleh lembaganya Lewat konferensi pers di kantor ACT, Menara 165 Jakarta Selatan pada 4 Juli 2022 Ia mengaku kalau lembaga itu memang memotong donasi yang dikumpulkan sebesar 13,7% untuk keperluan operasional Dan menyebut hal itu sebetulnya tak masalah sebab ACT adalah lembaga filantropis bukan lembaga zakat Kami ngesampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di aksi cepat tanggap dari 2017 sampai 2021 Rata-rata yang kami ambil adalah 13,7% Lalu mungkin ada orang bertanya, kepatutannya bagaimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil dana untuk operasional? Dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang dihibun adalah dana zakat Secara syariat diperbolehkan, diambil secara syariat adalah 1 per 8 Atau 12,5% Kenapa? Bagaimana ACT bisa akhirnya mengambil 13,7%? Kalau alokasi zakatnya, sebagai amil zakat adalah 1 per 8 Atau 12,5% Nah, kenapa sampai ada lebih? Karena yang kami kelola, ACT bukan lembaga zakat Apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum, filantropi umum Polemik ACT mencuat usai majalah Tempo edisi pekan ini Merilis laporan dengan judul Kantong Bocor Dana Umat Dalam laporan itu, majalah Tempo menemukan adanya praktik penyelewengan dana lembaga ACT Fasilitas mewah dan gaji fantastis bagi para petinggi ACT Hingga pemotongan gaji karyawan dan mandegnya sejumlah program Lewat laporan itu pula, terkuak besaran gaji mantan presiden ACT sebelumnya, Ahyudin Yang menyentuh angka 250 juta rupiah per bulan Sementara, pejabat senior vice president dibayar 80 juta rupiah Dan direktur eksekutif digaji 50 juta rupiah Mereka juga ditunjang oleh fasilitas kendaraan dinas mewah Seperti Toyota Alport, Honda CRV, dan Mitsubishi Pajero Sport Gak cuma itu, pusat pelaporan dan analisis transaksi atau PPATK Menduga penyelewangan dana itu selain digunakan untuk kepentingan pribadi Juga dipakai untuk aktivitas terlarang seperti terorisme Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyatakan Pihaknya sudah menyerahkan hasil analisa transaksi keuangan ACT Kepada Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT Dan data semen khusus 88 anti-teror Ihwal laporan tersebut, Kementerian Sosial pun berencana Memanggil pimpinan lembaga filantropis ini untuk dimintai keterangan Nantinya, jika ditemukan indikasi-indikasi penyelewengan pengelolaan dana Kementerian Sosial juga berhak untuk membekukan sementara izin PUB Atau pengumpulan uang dan barang dari ACT Sampai prosesnya tuntas Tuh soal status ACT sebagai lembaga amil zakat atau tidak Forum Zakat menegaskan ACT bukanlah bagian dari organisasi pengelolaan zakat Bambang Suherman, selaku ketua Forum Zakat menjelaskan Lembaga atau organisasi pengelolaan zakat punya konstruksi regulasi Mekanisme pengawasan, kode etik lembaga Serta standar kompetensi yang diatur undang-undang Sehingga ACT yang berada di luar entitas tersebut Bukanlah bagian dari lembaga pengelolaan zakat Kompleks juga ya masalah ACT ini Emang sih transparasi pengeluaran keuangan organisasi itu penting banget Apalagi ini dana sosial Semoga persoalan ini bisa cepat selesai ya Tak hanya sekali dua kali, lagi-lagi polisi gagal Menangkap anak Kiai di Jombang yang merupakan buron kasus pencabulan pada santriwatinya Polda Jawa Timur harus bekerja keras menangkap Muhammad Suhki Azalzani atau MSAT alias Mas Beki Tersangka dugaan kasus pencabulan santriwati di pondok pesantren Shidikiah Desa Losari, Kecamatan Polso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Ini karena sang ayah yang juga pengasuh di pondok pesantren tersebut Kiai Haji Muhammad Muhtar Muhti berusaha menghalangi pihak kepolisian untuk menangkap sang anak Videonya yang meminta Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Nur Hidayat untuk tak menangkap putranya pun viral di media sosial Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk penjagaan ini tidak ada masalah fitnah ini masalah perwadah Masalah perwadah Untuk itu Kemudian, ketempat masing-masing Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena ketenak ini Menanggapi hal ini, AKBP Nur Hidayat mengaku kalau dirinya tak ingin berdebat banyak saat Kiai Muhtar sedang berbicara Soalnya ia berada di situasi rawan dengan ratusan jamaah yang mudah diprovokasi Sebelumnya, pada minggu 3 Juli 2022 kemarin, rombongan polisi yang sedang dalam perjalanan menjemput paksa MSA Juga dihalang-halangi oleh sebuah mobil yang diduga simpatisan atau jemaah pesantren Kombes Dirmanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim pun menyebut Pihaknya menemukan senjata api di dalam mobil tersebut Beberapa kali upaya penangkapan MSA juga sempat dilakukan polisi Dengan menerjunkan ratusan personel bersenjata lengkap ke pondok pesantren Shidikiah Upaya-upaya penangkapan yang dilakukan selalu menemui kegagalan Karena tersangka dilindungi penuh oleh sang ayah dan masa pesantren Sementara itu, korban yang sedang menanti keadilan mengaku lelah Dengan lambatnya proses hukum yang berlangsung Kasus pencabulan yang dilakukan MSA sudah bergulir sejak 2017 Saat itu, pria berusia 42 tahun ini diketahui melakukan pencabulan terhadap 3 orang santriwati Modus pelaku adalah mengadakan wawancara seleksi tenaga kesehatan untuk kliniknya Namun, di tengah seleksi, para santriwati mengaku alami kekerasan seksual Dan akhirnya melapor ke polisi pada 2018 Pada 2019, Polres Jombang sempat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Karena pelapor dianggap enggak memiliki bukti lengkap Lalu pada 2020, penyidikan diambil alih oleh Polda Jawa Timur Karena ada korban lain yang melapor MSA pun ditetapkan jadi tersangka MSA yang tak terima dengan penetapan tersangka atas dirinya Kemudian mengugat Polda Jatim ke pengadilan negeri Surabaya Namun, gugatan ini ditolak hakim Penanganan kasus makin berlarut Kalau berkas kasus dugaan pencabulan MSA Ternyata pernah 7 kali ditolak Jaksa Dengan alasan penyidik kepolisian Belum bisa memenuhi petunjuk PES 19 dari Jaksa Kini, MSA pun sudah resmi masuk daftar pencarian orang alias DPO Polisi masih terus mencari cara untuk menangkapnya Waduh, kok ngeri banget ya Pelaku kekerasan seksual masih bebas berkeliaran bertahun-tahun Dibilah sama orang terdekatnya lagi Sementara, korban terus gelisah menanti keadilan Ayo Pak Polisi, segera lakukan langkah tegas dan tangkap laku Tito Karnavian resmi ditunjuk jadi Menteri Ad Interim Pan-RB Menggantikan Cahyakumolo hingga 15 Juli mendatang Penunjukan ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo Yang tertuang dalam Surat Menteri Sekretariat Negara Yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 4 Juli 2022 Dalam surat itu disebutkan, Mendagri Muhammad Tito Karnavian Akan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Ad Interim mulai 4 sampai dengan 15 Juli 2022 Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Cahyakumolo Yang wafat pada Jumat 1 Juli lalu Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini Juga bilang kalau hal ini demi menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan Sebelum Tito, ada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Atau Menkopol Hukam Mahfud MD Yang lebih dulu ditunjuk sebagai Menpan-RB Ad Interim Terhitung sejak 20 Juni 2022 Saat Cahyakumolo sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Sampai saat ini, Presiden Jokowi yang punya hak prerogatif Memang belum menunjuk siapa yang akan menjadi Menpan-RB secara definitif Namun, sejumlah nama sudah mulai bermunculan Di antaranya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Hingga Gubernur Sulawesi Utara Olidon Dokambe Ada pula nama sekjen PDIP Hasto Kristianto Dan Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah Melansir dari Kompas, pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies Arya Fernandes menyebut Ada kecenderungan posisi ini akan diberikan ke PDI Perjuangan Meski begitu, ia menilai Presiden tak perlu buru-buru Menentukan sosok pengganti Cahyo jika tak begitu urgent Mengingat apabila tidak ada pembenahan serius di internal kementerian tersebut Maka pekerjaannya hanya bersifat administratif saja Siapapun yang akan menjadi Menteri Pan-RB baru Semoga kompeten dan bisa menempaskan segala pekerjaan rumah Yang belum rampung di kementerian ini ya Gak sekedar bagi-bagi jatah kursi aja Bukan kembang api Perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat justru diwarnai penembakan masal yang tewaskan 6 orang Penembakan masal ini terjadi saat parade Hari Kemerdekaan Amerika Serikat berlangsung di Highland Park, Chicago Pada hari Senin 4 Juli 2022, pukul 10 lebih 15 waktu setempat Seorang pria bersenjata nampak menembaki masyarakat dari atap sebuah toko yang terletak dekat dengan pusat parade Akibatnya 6 orang tewas dan setidaknya 36 orang dilaporkan terluka Tak berselang lama, polisi pun berhasil menangkap seorang terduga tersangka Yang teridentifikasi sebagai Robert Ikrimo III berusia 22 tahun Polisi masih mendalami motif yang melatar belakang Ikrimo melakukan penembakan brutal itu Gak selesai sampai di situ, insiden penembakan juga dilaporkan terjadi di Benjamin Franklin Parkway Saat konser Fort of July dan pertunjukan kembang api lagi berlangsung Dua petugas polisi Philadelphia jadi korbannya Beruntung, kini kondisi mereka dilaporkan sudah stabil Melihat situasi yang dialami negaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku kaget Dan akan terus memerangi kekerasan senjata di negeri Paman Sam Serangan-serangan ini menambah daftar panjang aksi penembakan massal yang terjadi di Amerika Pada bulan Mei lalu saja, setidaknya ada 3 insiden penembakan mematikan yang terjadi di 3 wilayah berbeda di Amerika Serikat Yakni di Uvalde, Texas, Buffalo, dan Laguna Woods 32 orang tercatat meninggal, yang mana diantaranya adalah murid sekolah dasar dan guru Warga Amerika pun makin kencang menesak agar pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Keamanan Senjata Yang memperketat kepemilikan dan penggunaan senjata api Turut berduka untuk korban penembakan Semoga pemerintah Amerika Serikat bisa segera ambil tindakan untuk mencegah kasus rupa terulang lagi Jangan lagi ada nyawa yang hilang sia-sia Haiyo, udah pada nonton film animasi Minions to the Rise of Gru belum? Coba tebak ada berapa kata bahasa Indonesia yang muncul Eh, Minibas? Nore tipo dodo palatu? Meyola nasi goreng, kecap manis Oke, fine, fine Enggak salah dengar, film animasi Minions to the Rise of Gru ini memang nyelipin sejumlah kata berbahasa Indonesia Mulai dari kata terima kasih, nasi goreng kecap manis, sampai soto ayam Ini bukanlah kali pertama kata-kata bahasa Indonesia muncul dalam dialog karakter Minions Sebelumnya, dalam seri Despicable 2 ada pula kata paduka raja, kemari, dan terima kasih yang diucap si karakter kuning Masuknya bahasa Indonesia dalam animasi Minions, gak bisa dipisahkan dari sang sutradara Pia Khofang yang punya darah Indonesia Dia adalah putra dari tokoh sastra Indonesia Nurhayati Srihardini Siti Nukatin atau N.H.Dini Sedangkan sang ayah adalah Yves Khofang, seorang diplomat Perancis Dalam sebuah kesempatan, Pia Khofang sempat menuturkan kalau bahasa Indonesia sangat indah Dan cocok dengan karakter suara Minions Minions to the Rise of Gru sendiri sudah tayang sejak 28 Juni 2022 lalu Dan kali ini akan bercerita soal pertemuan Minions dengan guru masa kecilnya, yakni Steve Carroll Seri kali ini juga mengambil latar kembali ke tahun 1976 di California Dari awal kemunculannya pada tahun 2015 dan jadi prequel dari seri Despicable Me Minions sukses cari perhatian penonton lewat bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi Mulai dari campuran bahasa berbagai negara hingga racawan kata-kata tidak jelasnya Wah, bangga gak tuh? Bahasa Indonesia semakin mendunia lewat serial animasi populer Minions Itu dia rangkuman informasi terkini pagi ini Besok, Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa Stay safe, healthy and happy ya! Bye! Terima kasih telah menonton!